Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo rekan-rekan mahasiswa UT Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya Pada pertemuan di sesi sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung tentang berbagai definisi dari komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok komunikasi organisasi dan juga komunikasi masa. Di kesempatan kali ini tepatnya pada sesi ke-6 kita akan bersama membahas secara lebih mendetail terkait komunikasi interpersonal komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan juga komunikasi masa. Here we go Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan bentuk komunikasi yang terjalin antara satu individu dengan individu yang lain. Pada kehidupan sehari-hari biasanya kita sering menerapkannya saat sedang melakukan face-to-face communication. Selanjutnya adalah komunikasi kelompok. Sekumpulan individu layak untuk diklasifikasikan sebagai anggota dari komunikasi kelompok apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu setiap anggota saling terhubung satu sama lain. Yang kedua yaitu memiliki tujuan yang sama dan yang ketiga terdapatnya aturan atau struktur yang terorganisir antara anggota kelompok tersebut. Kemudian kita juga mengenal yang disebut sebagai komunikasi organisasi. Merujuk pada sistemnya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui adanya struktur atau sistem yang terorganisir. Nah kemudian pasti muncul pertanyaan lalu apa bedanya antara komunikasi kelompok dengan komunikasi organisasi? Selain pada jumlah anggota di mana komunikasi organisasi memiliki jumlah anggota yang lebih banyak yaitu adalah pada komunikasi organisasi ini terdapat struktur organisasi yang lebih formal. Misalnya adalah pada organisasi kemahasiswaan. Seperti itu. Yang terakhir adalah komunikasi massa. Secara sederhana didefinisikan sebagai proses komunikasi menggunakan media massa. Pada komunikasi massa ini komunikator mengirimkan pesan melalui media massa sehingga audiens bisa menerima pesan tersebut. Nah beberapa bentuk media massa seperti buku, kemudian ada surat kabar, majalah, radio, televisi, media sosial, dan masih banyak media yang lainnya. Nah bapak ibu demikian pembahasan singkat kita terkait jenis-jenis dari komunikasi. Semoga materi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pada sesi selanjutnya akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati